Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jumpa kembali di channel Nyai Sang Amatir Dalam video kali ini Nyai akan memberikan tutorial tentang 1. Membuat akun webeg 2. Membuat schedule meeting 3. Membuat shortlink menggunakan gg.gg 4. Membuat player digital 5. Membuat relay meeting 6. Membuat storyline 7. Membuat review konten rumah belajar orhub menggunakan spt Kemudian kita akan publikasikan di dalam blog Kita mulai dengan yang pertama membuat akun webeg Pertama kita buat dulu temelnya Oke klik ini Kemudian akan muncul seperti ini Setelah itu kita kompirmasi Rol ke bawah Oke kita isi First name nya Penguatan Nah disini ya kita di bawah saja Lalu Siti Password nya 1 2 3 4 5 6 7 8 Dalamnya ada number Lock capital Dan yang lainnya Oke setelah selesai kita isi company nya Jabar jualan Oke setelah ini kita akan membuat schedule meeting Sebelumnya teman teman harus mempunyai akunasi wb2 atau wb2 Maka teman teman harus menerangnya terlihat Oke Kita buat Tujuhnya Vizinti Jabar 1 2 3 4 5 Kemudian kita tentukan parinya Setelah 31 hari kamis Jamnya 24 hour Lalu kita cari Untuk pengaturannya daily Oke Maka Schedule meeting ini siap Untuk setiap hari kamis Dengan waktu tidak terbatas Oke teman teman bisa membagikan link ini Kepada teman lainnya Dengan cara men-share nya Dengan nanti teman dulu Maka mereka bisa join Dalam Room kita Room yang telah Tadi kita buat Oke kita akan Mendekkan Ini menggunakan Cucing dan cincin Lo yang telah men-share nya Men-share nya Emangnya Tidak ada yang tersingetan Lo yang telah men-share nya kita copy terlebih dahulu iya oke link yang ini klik copy lalu kita ketik gg.gg muncul seperti ini lalu paste kita buat pct jabar klik remove ini sudah short kita buat kita akan membuat layer digital teman-teman bisa memilih apabila sebelumnya sudah pernah maka didrap akan muncul seperti ini apabila belum maka tidak akan ada data sebelumnya nah selain kanva banyak juga aplikasi yang lainnya teman-teman boleh memilih mana yang lebih mudah teman-teman gunakan saja kita mulai cari yang menurut anda menarik kita akan ketik kita akan ketik dari data yang tadi kemudian kita akan ganti print rollnya dengan warna yang lebih cerah semua warna maupun juga kata-kata bisa teman-teman ganti selamat menikmati selamat menikmati kita ganti layarnya cari yang ada cerah kita pilih kita pilih ini hapus yang tidak perlu atau bisa diganti dan oke selamat menikmati kita pilih itu kita tidak membuat kita pilih itu kita pilih ini secara dan kita pilih itu jadi sebuah tanya yang menarik ini itu bisa pada player kata-kata ini juga tidak perlu kita ketik apabila sudah ada data sebelumnya kita tinggal copy and paste saja ya cukup nah beginilah jadinya background yang belakangnya juga yang biru itu bisa diganti ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk membuat player yang semakin menarik Teman-teman juga dapat menambahkan foto Oke kita tempatkan Dan kita atur Setelah player ini selesai Kita akan merilai meeting Relay meeting Relay meeting adalah Share screen Tapi di dalam room orang lain Sekarang yang sudah bergabung Nah cukup mudah kan Kita lanjutkan ke storyline Pertama kita buat PPT-nya terlebih dahulu Nyai akan membuat PPT tentang pembelajaran Oke kita mulai dengan opening Sampai lengkap ke closing Oke kita perbaiki dulu closing Tambahkan Nyai mencari Thank you Terima kasih telah menonton Selamat menonton Setelah selesai Setelah selesai Kita capture satu-satu Kemudian kita pindahkan ke dalam font Yang sudah dibuat bagian sebelumnya Seperti ini Dari mulai judul Dibuat oleh Intansi SMPN Deskripsinya itu tentang Teller Day Nah bagian atas bagian ini Sudah bangun Diberikan oleh instruktur Ketika di pelatihan Instruktur Isi Jawa Barat Nah ini yang Bagian atas Sudah bangun ya teman-teman Namun bagian bawahnya Bagaimana bisa Sesuaikan Sesuai dengan katanya Nah contoh seperti ini Bagian openingnya Terdapat logo Lalu yang kedua Ada Dibuat Dan juga Yang lainnya Kita tambahkan Disini Capture Lalu copy and paste Dan seterusnya Kita lakukan Sampai Ya bagian yang atas Sepertinya Sudah bangun Jadi yang pertama Ada cut slide Lalu yang kedua Ada storyline Atau alur cerita Yang ketiga Ada aset film Bambar Dan Yang ketiga Ada typeways Lalu ada logo SMP 4 Maja Kemudian ada foto saya Lalu di narasinya Bisa ditambahkan musik Dan juga Narasinya Tentang apa saja Ya ini dibuat Sampai dengan closing Jadinya seperti ini Ya cukup mudah kan teman-teman Yang ketujuh Review rumah belajar Orhub Mereview rumah belajar ini Teman-teman dapat Menggunakan dua aplikasi Ya tapi sebelumnya Kita harus membaca Terlebih dahulu Kita cari di Alkategori Lalu Klik sesuai dengan Kemauan teman-teman Contohnya Yang akan membaca Tentang Education Education Nah yang tampil Buku tentang Education Apabila di page pertama Teman-teman belum menemukan Buku yang menarik Teman-teman bisa mencari Di page yang selanjutnya Nah setelah Dapat buku yang teman-teman Kira menarik Teman-teman download Terlebih dahulu Lalu baca Kita klik dulu Next page Inklan menarik Produk laris Kita baca terlebih dahulu Ya Oke tadi Sepertinya I bilang Mereview rumah belajar Dapat menggunakan Dua aplikasi Pertama Google Site Dari Google Drive Lalu yang kedua Adalah Voice Note Speech to Text Nah disini Speech to Text Ini banyak sekali Gantan yang bisa Teman-teman gunakan Tapi yang penting Kita klik Microphone ini Jadi ketika kita berbicara Secara otomatis Kata-kata tersebut Akan keluar Menjadi Dua kalimat Nah seperti ini Iklan menarik Produk laris Bahasa Indonesia Paket A Setara SD Atau MI Kelas 5 Penulisnya Neneng Kadaria Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Dan Keaksaraan Dan Kesetaraan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2018 Nah kata-kata ini Dapat teman-teman Hanya Sekedar di ucapkan Dengan Mengklik Tombol Masih tombol Dan secara otomatis Akan keluar Jika teman-teman Membangkan Tanah bocah Iklan Dapat Tuhan Terus Selesai Kita Tidak Oke Nah kita Tinggal publikasikan Bisa Diedit Baik sesudah Ataupun sebelumnya Oke Sekian videonya Kali ini Thanks for watching Pertama Kita akan membuat Akun Webeg Kemudian Schedule Meeting Dan yang ketiga Short Link Buat Menggunakan Temel Kemudian Setelah ada Kita salin Kesini Oke Lalu Sign up Kembali lagi Ketemel Roll ke bawah Oke Kita klik Disini Lalu Konfirmasi Rol ke bawah Kemudian kita isi Pilihan bahasanya Teman-teman bisa pilih sendiri Kita cari yang paling atas saja Lalu Lalu first name-nya Oke Penguatan V Sorry V Di bawah saja V City Ini sebagai penghargaan Dari training V City Di Jabar Pada tanggal 28 Sampai 30 Oktober 2019 Passwordnya Sebaiknya ada Number Ada huruf Kapital Dan juga huruf Yang lainnya Sebanyak 8 karakter Oke Kita create account Lalu company name-nya Kita ketik disini V City Jabar Juara Oke Klik Apabila teman-teman Belum mempunyai Aplikasi Webex Sebaiknya teman-teman Dan laut terlebih dahulu Lalu kemudian Kita bisa gunakan Teman-teman Yang tadi Untuk membuat Schedule meeting Sebagai Room akun Webex kita Oke Kita atur Schedulenya Meeting topiknya V City Jabar Passwordnya Agak lebih mudah 1 2 3 4 5 Lalu Harinya Kita ubah Durasinya Cukup Kita Ini dulu Harinya Besok Tanggal 31 Oktober 2019 Tanya 6 jam Saja Biarkan Untuk menitnya Lalu Waktunya 24 hour Menitnya Biarkan Dan Lalu kita Klik Ini Lalu Weekly-nya Kita ubah Menjadi Daily Oke Kita Lalu kebawah Create Schedule Oke Teman-teman Berarti kita Sudah membuat Schedule meeting Untuk Setiap Hari Kamis Di Akun kita Lalu kita Masuk Ke Webex meeting Nah Ini Dapat Kita edit Kita bisa Langsung Start Meeting Atau Juga Bisa Diedit Terlebih dahulu Schedule Meeting Yang tadi Kita Buat Atau Bisa Kita Copy Kemudian Kita Akan Memulai Akun Webex Room Akun Webex Kita Ya Sekali lagi Bila teman-teman Belum mempunyai Akun Webex Maka Teman-teman Download Terlebih dahulu Oke Kemudian Kita Bisa Langsung Memulainya Teman-teman Bisa langsung Membagikan Link Dari Room Yang tadi Kita Buat Atau Bisa Juga Dipendekkan Terlebih dahulu Agar Tidak Terlalu Panjang Ya Ini Yang Tadi Bisa Langsung Start Tapi Kita Langsung Saja Buat Short Link Kita Cari Dulu Link Link Yang Tadi Kita Buat Kita Akan Memendekkannya Menggunakan Short Link Gigi Dot Gigi Oke Ini Linknya Kita Copy Lalu Kita Akan Paste Di Gigi Dot Gigi Kita New Tab Lalu Gigi Dot Gigi Masuk Kita Paste Disini Lalu Klik Customize Link Dan Juga Judulnya Apa Klik Remove Shorten Setelah Muncul Kita Langsung Mendapatkan QR Code QR Code Bisa Ditampilkan Di Player Seperti ini Mudah kan Teman-teman Selamat Mencoba Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jumpa kembali di channel Nyai Sang Amatir Di video kali ini Nyai akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan google site Pertama teman-teman cari dulu google drive Lalu Klik di google drive nya Setelah muncul seperti ini cari baru Oke ini dia Klik roll ke bawah Klik lainnya Lalu cari google site Nah aplikasi ini sangat bagus terutama bagi teman-teman yang suka menulis di blog Ya seperti ini teman-teman tampilannya Judulnya bisa teman-teman rubah Kemudian di pinggir judul Di pinggir sisipkan itu ada halaman Dan juga tema Berarti teman-teman bisa menambahkan halaman 1, 2 dan seterusnya Kemudian tema juga bisa dirubah Nah bisa juga teman-teman menambahkan gambar Atau di bawahnya ada tulisan daftar isi Berarti teman-teman bisa menambahkan daftar isi Gambar, tombol, pemisah, ataupun tautan dari youtube Oke Yang kedua Tutorial bagaimana cara menggunakan speech to text Pertama-tama teman-teman harus mempunyai dulu aplikasinya Kemudian tampilannya seperti ini Kita hilangkan dulu iklannya ya agar lebih mudah Oke dalam aplikasi ini Terdapat berbagai macam tombol Ini untuk memudahkan teman-teman mengedit Karena kita tidak perlu menulis Teman-teman tinggal menggunakan mikrofon Sebelah kanan atas Klik saja Apa yang kita ucapkan Itu akan terekam Dan menjadi sebuah tulisan Ya seperti ini contohnya Oke semua ini Nyai review dari rumah belajar Buku tentang iklan menarik produk laris Setelah selesai kita tinggal pindahkan dengan cara copy paste ke dalam blog kita Nah jangan khawatir teman-teman Ini semua bisa teman-teman edit apabila terjadi kesalahan Baik sebelum dipublikasikan maupun setelah dipublikasikan Teman-teman juga bisa mempercantik blog ini dengan background yang lebih baik Kita tinggal klik Publikasikan Berarti catatan ini ada di blog teman-teman Apabila teman-teman belum mempunyai blognya Maka sebaiknya teman-teman membuat dulu blog tersebut Baru kemudian kita membuat artikel Ataupun pembelajaran yang teman-teman mau Oke sampai disini dulu video kali ini teman-teman Selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Nyaya akan memberikan tutorial Bagaimana membuat sebuah opening untuk vlog Ataupun video Menggunakan aplikasi Placeit Pastikan jaringan internet teman-teman sudah konekti dia Kita klik disini Lalu tulis placeit Lalu kita login Oke tampilan berandanya seperti ini Kita klik video Let's make a video Selain membuat video Placeit juga bisa membuat player Nah kita ambil yang slideshow Atau instagram Tapi Nyaya akan memilih yang slideshow dulu ya Kita klik ini Banyak sekali pilihannya di sebelah kiri Oke teman-teman bisa lihat contoh-contohnya Kali ini Nyaya akan memilih yang paling atas saja Ya seperti ini tampilannya Kita akan ganti kata-katanya Slideshow nya kita ganti menjadi Penguatan Lalu Kita bisa juga merubah wordnya sesuai dengan kemauan kita Lalu bawahnya jabar Angkatan Nah ini tidak bisa Karena dibatasi ya wordnya itu hanya 15 15 15 huruf 15 huruf Lalu kita juga bisa Menisisipkan musik Ya backgroundnya ini yang orangnya bisa kita hilangkan Bisa kita pakai Nah kalau hilang seperti itu Kalau dipakai juga ini Ini ada 3 slide Bisa juga teman-teman tambahkan slide yang baru Sama halnya seperti membuat PT Tapi perlu diingat Placeit ini banyak yang berbayar Ada juga yang free nya Teman-teman tinggal lihat saja ya Nanti ketika di download Atau Ini di atas kiri itu ada keterangannya Yang ini berarti harus berbayar Oke kita ganti Jadi join us Lalu kita cari logonya Iya Jangan lupa untuk full Preview Atau boleh juga slide preview Sekali lagi untuk background Teman-teman bebas memilih Nah jadinya seperti ini Tinggal kita tunggu hasilnya Sudah jelas ya Yang ini tidak bisa di download secara free Kita harus melakukan pembayarannya Tapi teman-teman bisa mencari yang free nya ya Nah sebetulnya membuat opening ini Tidak hanya placeit Ada film morago Ada king Dan lain-lain Nah ini Terbukti tidak bisa Kalau hanya single video itu Mungkin bisa Ini free Oke itu contohnya Selamat mencoba teman-teman Dan Nyai sudah membuat opening Untuk vlog Nyai berikutnya Oke let's see This is opening for Nyai Nyai akan memberikan tutorial Bagaimana membuat sebuah player digital Terima kasih telah menonton 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 Oke Terima kasih telah menonton Karena Nanyai sukawara Terima kasih telah menonton Oke kita Kita ubah perlekatnya terlalu kecil Kita Masih terlalu kecil Oke cukup ya nah nanti kita tambahkan lagi perkatannya agar lebih menarik kita save dulu ganti jadi cpg oke unduh lalu kita save oke save nah cukup mudah kan teman-teman silahkan teman-teman mencobanya membuat poster ataupun player oke selamat mencoba thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh